Kanker cervix atau disebut juga kanker rahim. Penyakit yang hanya menyerang wanita ini menakutkan sekaligus mematikan. Kementerian Kesehatan RI mendata setiap hari diperkirakan 40 wanita terdiagnosa memiliki kanker cervix dan 20 wanita meninggal dunia karenanya. Penyakit ini bermula dari virus Human Papilloma Virus, HPV. Virus menular lewat kontak seksual genital dengan genital atau manual dengan genital. Antisipasi meningkatnya jumlah kematian karena kanker cervix, pemerintah melalui BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Laboratorium Klinik, menggelar program pemeriksaan PAPS-MIR gratis. Untuk PAPS-MIR itu sendiri adalah pemeriksaan penyaring awal untuk deteksi kanker multrahim. Itu dilihat dari ada tidaknya kelainan pada sel-sel multrahimnya, seperti itu. Untuk baiknya pada wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, secara umum atau sudah menikah, itu bisa dilakukan setahun sekali secara rutin. Untuk dapat berpartisipasi, syaratnya mudah. Datang dan membawa tiga lembar foto kopi kartu BPJS Kesehatan beserta yang asli, dan tiga lembar KTP beserta KTP asli. Program ini disambut baik karena semakin banyak wanita yang sadar akan bahaya penyakit ini. Pertama karena saya dulu pernah terkena kankerahim, terus udah ini yang kedua kalinya. Pemeriksaan ini dijamin gratis, selama Anda membawa kartu BPJS Kesehatan. Untuk DKI Jakarta, program ini tersedia di Laboratorium Klinik Prodia, Cabang Kampung Melayu, Kelapa Gading, Sunter, dan Bluit. Hepi Huta Uruk, Erwin Widias Tama melaporkan untuk NET.